Tari Kopi Serasi membuka Festival Tahunan Gedung Songo yang selalu digelar pada bulan Maret yang bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Semarang. Festival budaya yang digelar di Kompleks Candi Gedung Songo diawali dengan penyerahan kendi dari Bupati Semarang kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan dilanjutkan dengan prosesi bersih candi. Iring-iringan kendi selanjutnya diarak bersama hasil bumi menuju candi satu Gedung Songo. Kendi yang diisi dengan air yang berasal dari tiga mata air di kawasan Gedung Songo yaitu diantaranya mata air sumber bening, mata air tedeng dan mata air petuk selanjutnya didoakan sebelum disiramkan keliling candi oleh beberapa perwakilan Fork Kompimda dan Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Semarang. Dengan adanya Gedung Songo masyarakat sekitar Gedung Songo bisa menikmati hasil yang ada baik dari berbagai macam apa yang diketahuinya baik dari jasa maupun yang lainnya bahwa dengan adanya Gedung Songo secara ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain bermakna spiritual, festival Gedung Songo merupakan salah satu destinasi wisata atraksi yang menarik. Karenanya pada festival tersebut pemerintah Kabupaten Semarang mendorong terciptanya produk kreatif unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini menjadi salah satu destinasi baru artinya ketika orang tahu bulan Maret nanti akan ada festival sehingga nanti harapannya ya akan kita buat lebih kelebihan lagi ya lebih lama sehingga itu nanti berdampak pada mereka menginap di hotel-hotel atau di penginapan-penginapan yang ada di Kabupaten Semarang. Otomatis nanti kulinernya juga laku, ekonomi kreatifnya, soponernya juga laku harapannya itu seperti itu. Dengan diadakannya festival Candi Gedung Songo diharapkan turut meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara. Tak hanya mengunjungi Candi Gedung Songo namun juga ke objek wisata lain seperti wisata kuliner di wilayah Kabupaten Semarang. Yudha Rianto melaporkan untuk NET.